Informasi lain pemirsa, Squad Garuda membalikan semua prediksi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Arab Saudi di GBK membuat Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menyebut Piala Dunia kini bukan lagi sekedar mimpi bagi Indonesia. Semua impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejar dia. Begitulah kutipan terkenal Walt Disney yang dikutip Federasi Sepak Bola Dunia FIFA untuk Timnas Indonesia. Menurut FIFA, kutipan itu sangat bermakna bagi Squad Garuda yang sedang berusaha mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. FIFA secara khusus mengeluas peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dalam website resmi Induk Federasi Sepak Bola Dunia itu. FIFA juga menyanjung Squad Garuda sebagai tim Asia Tenggara dengan raihan poin terbanyak sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia. Enam poin yang diperoleh Indonesia sejauh ini mengungkuli apa yang dicapai oleh Vietnam dan juga Thailand. Ya, Squad Garuda mampu membalikan semua prediksi. Optimisme kini dirasakan Jay Itzaz dan kolega usai menang dua gol tanpa balas atas Arab Saudi di GBK yang menempatkan mereka di peringkat ketiga kelasemen sementara grup C dengan enam poin. Kemendangan terasa indah karena Squad Garuda sebelumnya mengalami dua kekalahan beruntun dari Tiongkok dan Jepang. Di atas kertas, tim Samurai Biru sepertinya akan mengunci posisi teratas grup C untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, posisi kedua masih akan diperbutkan oleh lima tim yakni Australia, Indonesia, Arab Saudi, dan Tiongkok secara senggit. Piala Dunia kini bukan lagi sekedar mimpi bagi Indonesia. Mimpi untuk terbang ke Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar angan-angan belaka bagi Squad Garuda. Namun, sangat mungkin terwujud berkat kerja keras yang telah mereka tunjukkan sejauh ini. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!